Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia Perkenalkan nama saya Rai Indra Sahdan Mahmuddin Dan saat ini saya tinggal di Dusun Semen, Desa Trenten Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Dan saya adalah salah satu seorang peternak Kambing dan domba yang ada di Kabupaten Magelang Jadi awal mula mengapa jatuh hati ke sektor pertanian Yang pertama adalah karena saya berada di lingkungan pertanian Jadi saya dulu sekolah di SMK Pertanian SMK Negeri Satu Ngablak, jurusan Agribisnis Ternak Unggas Dan ternyata lingkungan itu yang membuat saya ingin menekuni sektor pertanian Dan akhirnya saya kuliah juga di sektor pertanian Yaitu di Polbang Tan Yoma, jurusan peternakan Dan ternyata lingkungan yang kondusif ini Mampu menciptakan minat saya untuk menjadi seorang petani Terutama di sektor peternakan Dan saat ini Alhamdulillah kita mengelola domba dan kambing Yang kita mulai dari tahun 2016 Atau saat waktu itu saya semester 4 Jadi kami ini adalah perusahaan yang kita kelola dan kita namai Cipta Fisic Group Dan disini kita memelihara beberapa jenis kambing dan domba Dan ini adalah upaya kita untuk menciptakan genetik kambing dan domba yang lebih baik Jadi di kita itu kalau untuk domba itu kita ada domba lokal Domba Wonosobo atau dikenal Dombos Terus domba Garut Ada juga Cross Dorper Dan domba-domba lokal yang lain Terus untuk kambing kita ada Jawa Randu Ada Peranakan Etawa, ada Sapera, dan juga ada Sindoro dan Bligon Dan ini adalah kenapa kita membudidayakan bermacam-macam jenis Karena kita ingin mencoba untuk memperbaiki genetik dari masing-masing domba yang kita pelihara Jadi misalnya kita mencoba mengawinkan Jawa Randu dengan Sapera atau Sanen Ibe Terus kita juga mengawinkan Peranakan Etawa dengan Sanen Baik itu dengan kawin alami maupun dengan inseminasi buatan Dan sehingga tercipta kambing Sapera atau Sanen Peranakan Etawa Yang biasanya kita ambil susunya atau menjadi kambing merah Jadi di Jipta Fisic Group ini saat ini kita bergerak di dua model-model bisnis peternakan Yang pertama adalah breeding atau pengembang biakan Dan yang kedua adalah vetening atau penggemukan Jadi saat ini kita memiliki enam kandang yang kita tempatkan di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang Dan ini kita mencoba untuk membentuk ekosistem Jadi kita ingin menggemukan apa yang kita hasilkan dari kita Jadi penggemukan kita ya dari breeding kita Itu adalah upaya kita Sehingga kita tidak tergantung dengan wilayah lain Jadi kita mencoba menciptakan ekosistem itu Dan Alhamdulillah saat ini kita mengelola 1100 ekor Dan ini sudah mulai tercipta ekosistemnya Jadi ternak-ternak yang lahir di breeding ini Nanti kita pindahkan ke kandang vetening untuk digemukkan Untuk yang jantan itu kita jual di saat idul atas Dan yang betina untuk kita jual ke warung sate atau warung atau restoran Yang menggunakan daging kambing Dan juga kita menyiapkan untuk AKK dan lain sebagainya Cipta Visi Group ini kenapa kandangnya sampai ada 6 gitu ya Karena memang kemampuan investasi tanah di Cipta Visi Group saat ini Itu memang belum memiliki lahan yang satu tempat luas Sehingga kita masih menggunakan lahan yang kita miliki atau lahan yang ada Kalau di tempat kami rata-rata untuk per seribu meter persegi Itu kita gunakan untuk memelihara 200 sampai 250 ekor kambing dan domba Dan ini menurut saya masih relatif cukup kecil gitu ya Untuk lahan yang kita butuhkan Dan untuk pakannya gitu ya Misalnya pakan itu butuh lahan berapa sih Kalau kita memang bermita dengan petani Jadi kita memberikan bibit jagung untuk ditanam oleh petani Dan nanti jagungnya itu untuk petani Pohon jagungnya atau limbah dari pohon jagung itu diberikan ke saya Sehingga saya tidak perlu beli tanah yang luas untuk menciptakan bangpakan Itu adalah konsep yang saat ini kita bangun Tapi suatu saat kita ingin punya lahan sendiri Terus kita nanam jagung sendiri Dan akhirnya kita bisa dapat penghasilan dari keduanya Yaitu dari jagung dan dari limbahnya Tapi saat ini kita mencoba untuk bermitra Sehingga kita tidak butuh investasi tanah yang besar Sehingga ini akan memudahkan kita untuk menciptakan bangpakan untuk ternak kita Untuk pakan itu mayoritas adalah dari limbah pertanian Jadi misalnya kalau untuk yang kita bikin silase adalah Ada pohon jagung Ada rumput gajah Tapi paling banyak adalah pohon jagung Terus berikutnya saya juga memakai kulit ketela Jadi kalau di wilayah saya itu pabrik industri ketela Seperti stripping, kontoler, getuk dan lain sebagainya itu cukup banyak Sehingga limbah kulit ketela ini juga banyak Dan itu kita manfaatkan untuk pakan ternak kita Selain itu juga kita menggunakan beberapa alternatif sumber serat Seperti pangkol ketela, kulit kacang hijau, kulit edamame dan lain sebagainya Tergantung apa yang ada di tempat kita saat ini Dan harganya yang tentunya paling murah Dan itu yang kita pakai Sehingga ketika kita bisa mengefisiensi pengeluaran Itu kita juga dapat memaksimalkan keuntungan kita Tapi pada prinsipnya adalah pakan yang kita gunakan adalah apa yang tersedia di tempat kami Dan saat ini kita memang mencoba untuk menciptakan integrasi Integrated farming Jadi kalau saya istilahkan itu kan Akhir dari peternakan adalah awal dari pertanian Dan akhir pertanian adalah awal dari peternakan Dan ini menjadi prinsip kita di dalam membangun bisnis kita saat ini Jadi kalau teman-teman bisa lihat atau hadir di tempat kita saat ini Di sini hampir semuanya itu adalah kita mencoba untuk bertani organik Bahkan ada kelapa organik, ada pisang organik Durian pun kita juga durian organik Karena per dua tahun kemarin kita sudah mendapatkan sertifikasi organik Semua tanaman yang tumbuh di lahan kita, di desa kita Itu dinyatakan organik Karena memang tidak ada pesticida sama sekali Dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk saling berkesinambungan Jadi limbah dari peternakan kita itu dibakai oleh masyarakat kita Untuk menciptakan pertanian organik Untuk dicipta fisik grup, limbah ini memang kita maksimalkan betul Karena dengan kapasitas yang cukup besar di peternakan kami Ini juga potensi limbah kita atau kotoran hewan di peternakan kita itu cukup besar juga Sehingga kalau kita ketahui kan kotoran kambing itu termasuk pupuk yang terbaik Dan ini ternyata memang betul ketika kita aplikasikan ke pertanian kita Pertanian kita menjadi lebih subut Dan untuk pengolahannya sih kalau di tempat kami itu cukup simple ya Jadi kita ngambil dari setiap kandang itu Kita di angka 1 minggu sampai 2 minggu Setelah kita ambil kita taruh ke penampungan kotoran Kita keringkan, setelah kering baru kita giling Nah kalau sudah kita giling kita pakai Jadi prosesnya seperti itu Dan ternyata cukup bisa membantu meningkatkan pendapatan kita di dalam peternakan Jadi kalau kita rata-rata setiap satu kandang itu pendapatan dari kotoran kambing Itu 7-8 juta per bulan Itu hanya dari kotoran Belum dari ternaknya, belum dari anakannya Dan juga sumber pendapatan yang lain Saya kan kuliahan Anak yang kalau di desa itu orang kuliah itu ya diharapkannya adalah kerja di kantoran Tetapi saya betul-betul melihat peluang yang sangat besar Terutama di sektor pertanian itu ketika saya memang kuliah Ternyata kalau kita pikir-pikir bahwa Sektor pertanian ini adalah sektor yang paling aman Sektor yang tidak terdampak besar terhadap COVID-19 Dan saat ini kan terbukti Bahkan di berita-berita Pak Jokowi menyampaikan bahwa Banyak negara yang mengalami krisis pangan Dan di negara kita saat ini masih aman Dan itu adalah bayangan saya dulu Ketika orang itu butuh makan Pasti dia butuh pangan Dan pangan itu kan jawabannya cuma sektor pertanian Dan ini menyebabkan atau memantapkan saya Untuk terjun di sektor perternakan yang tidak banyak diminati oleh generasi milenial Bahkan banyak teman-teman saya yang bilang Ngapain kamu ternak Kan ternak mah kamu gak perlu sekolah Belajar sama mbah kamu atau bapak kamu aja bisa gitu Tapi bagi saya tidak seperti itu Bahkan saya punya slogan Beternak dengan ilmu itu lebih bermutu gitu Jadi kalau beternak tanpa ilmu ya gak bermutu Kita bisa lihat lah di Mungkin di eranya Ayah saya atau kakek saya gitu ya Satu orang itu paling cuma mampu memelihara 10 sampai 15 ekor Dan di era generasi milenial seperti saya saat ini Satu orang bisa memelihara 200 sampai 250 ekor Karena kita bisa mengefisiensi pakan Dengan menerapkan teknologi pakan Yang tentunya ini memudahkan dan bisa memaksimalkan pendapatan kita Jadi siapa bilang peternakan itu tidak menguntungkan Pasti menguntungkan ketika kita manajemen dengan baik Dan kita menerapkan teknologi dan inovasi yang bagus Sehingga kita bisa mengefisiensi pengeluaran kita Dan meningkatkan pendapatan kita Di Cipta Fisi Group ini untuk memudahkan Bagaimana pencatatan kita Terutama recording, bleeding kita Kita menggunakan QR atau barcode Yang ini ketika kita scan barcode nya itu sudah ada data Seperti jenisnya, terus warnanya, belinya berapa, terus pernah bunting berapa kali, dikawinkan tanggal berapa Dan ada juga disitu Pemberian vaksinnya, vaksin apa saja dan tanggal berapa Jadi semuanya sudah Apa ya Terintegrasi di data itu Dan ini sangat memudahkan kita di dalam pencatatan Dan tentunya dengan smart farming yang berbasis internet of things Terutama di recording peternakan kita ini Ini kita tidak ada kata lagi bukunya hilang, catatannya hilang, dan lain sebagainya Dan ini menandakan bahwa pertanian khususnya di sektor peternakan itu sudah maju sangat besar sekali Bahkan di desa seperti saya saja sudah menerapkan teknologi seperti itu Dalam perjalanan bisnis Cipta Fisic Group ini memang tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak Atau beberapa stakeholder Salah satunya adalah dari Kementerian Pertanian Saya ini adalah salah satu produk dari Kementerian Pertanian Saya boleh menyampaikan seperti itu Karena saya lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelat Yang semua biaya pendidikannya itu digratiskan Atau biasiswa dari Kementerian Pertanian Itu menurut saya suatu dukungan untuk menciptakan saya ini Terus yang kedua adalah saya mendapatkan PWMP Atau Program Penumbuhan Wirausawan Muda Pertanian Nah PWMP ini adalah stimulus yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Untuk menciptakan job creator-job creator di dunia pertanian Salah satunya adalah saya penerima program PWMP itu Dari tahun 2016 dan Alhamdulillah sampai tahun ini berjalan Peternakan Kamping Domba ini satu-satunya bisnis yang marketingnya itu Tuhan langsung Kenapa saya sampaikan seperti itu Orang Islam itu diwajibkan untuk AKK ketika ada kelahiran di keluarganya Terus orang Islam juga diwajibkan untuk berkorban Bayangkan mas kalau penduduk kita itu kan mayoritas Islam gitu ya 260 juta orang Kalau kita ambil 20 persennya saja berkorban Itu sudah berapa juta ekor yang dibutuhkan setiap tahunnya Sehingga saya sangat menjamin bahwa peternakan Kamping Domba ini Harus mulai diminati oleh Pertanian Melilias Jadi teman-teman di desa jangan sekarang berpikir untuk pergi ke kota Cari kerja kesana kemari Kita cukup tinggal di desa saja Kita bertani dan kita manfaatkan potensi yang ada Dan kita rasakan keuntungan yang bisa kita dapat di pertanian Karena bertani zaman sekarang itu tidak identik dengan kotor kok Tidak identik dengan miskin kok Tidak identik dengan segala keburukannya Tapi bertani di era saat ini itu keren, hebat Dan tentunya pertanian zaman sekarang itu Sudah mandiri, modern dan harapannya bisa maju pesat Dengan adanya banyak generasi milenial Jadi jangan ragu, ayo terjun di pertanian Pertanian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!